Saat berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ada minuman khas daerah yang sangat sayang kalau Anda lewatkan. Namanya Es Daud Irang. Nah belakangan minuman tradisional ini ramai diperbincangkan di dunia maya. Lantaran penjualnya yang kelewat cantik dan bikin salah fokus. Sampai jumpa di dunia maya. Seperti di kedai milik Melani. Ya belakangan kedai Melani ini ramai dibicarakan. Lantaran sosok Melani sang penjual es Daud Irang. Semenjak viral di Medsos, kedai Melani kini selalu ramai dikunjungi pembeli. Dan tak jarang pembelian kagum akan kecantikan dan semangat gadis muda ini mengajaknya bersuah foto. Mas kok gak dimakan-makan? Karunnya wang mbak eh. Sambil ngeliatin mbaknya. Biar awet ngeliatnya ya. Biar irit. Sambil irit. Seruput-seruput tipis mas. Eh loh dilihat lagi mbaknya. Meski mengakui jika kecantikan yang membawa berkah, namun tak sedikit pula pembeli yang terkadang usil atau sekedar peminta nomor handphone. Pernah gak digodain sama pembeli gitu? Sering. Biasanya mereka ngeliatinnya gimana? Gak tahu. Ada yang iseng gak ganggu gitu. Gak ada. Dalam satu hari, Melanie bisa menghabiskan tiga toples daud irem yang jika dihitung setara dengan 150 porsi es. Meski laris manis dan sering membuat salah fokus pelanggannya, namun gadis cantik ini mempunyai cita-cita mulia, ingin jadi guru. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo, iNews, melaporkan.